Satu, dua, tiga. Dua ekor burung elang berontok ini sebelumnya ditemukan dalam kondisi terluka dan tidak bisa terbang tidak jauh dari Mako Satpol Air Pores Agam di Moro Putui. Setelah kedua satwa langka dilakukan perawatan hingga sembuh oleh pihak kepolisian, satwa itu pun langsung diserahkan ke pihak BKSDA agar bisa dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Kedua hewan bernama Latin Nisaitus Ciratus dirilis dalam kondisi sehat dan masih liar. Pelepasan burung elangka dan dilindungi ini dilakukan di habitat asalnya di lokasi ekosistem Mangruf Jorong Moro Putih, Nagari Tiku Limoh Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Petugas mengimbau, warga bersama-sama menjaga habitat dan populasi satwa dilindungi agar populasinya terjaga dan dapat berkembang biak di habitatnya. Yang mana burung elang ini adalah di tempat yang anggota kita dan saat itu sedang telah jaring. Terus supaya habitat itu berkembang di wilayah Kabupaten Agam ini. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.